Intro Hai selamat sore semuanya, kita ketemu lagi dengan saya Kinanti Sekar di Cerita Kinanti Hari ini kita kedatangan tamu Mas Dobrin, salah satu sedulur sangar seni Kinanti Sekar Dan dia juga dermasiswa dari Bulgaria, kita langsung kenalan aja Halo Mas Dobrin, selamat siang Selamat siang kak Sore, ini sudah sore ternyata ya, sore, selamat sore Tunggunya tadi dari siang Aduh jadi malu ya, tunggunya dari siang Tapi terima kasih banyak Mas Dobrin sudah menyempatkan hadir di Cerita Kinanti kali ini Boleh Mas Dobrin berkenal-dunggu dengan setulur Cerita Kinanti Ya tentu saja, pertama saya mau ucapkan terima kasih sudah mengundang saya menjadi narasumber untuk harinya Jadi nama saya adalah Dobrin Cerita Kinanti Bogo, itu nama lengkap saya Tapi biasanya orang Indonesia vogil saya Mas Dobrin aja Mas Dobrin, biasanya ada masnya gitu Saya bersama dari Bulgaria dan di Jogja sudah dua setengah tahun mbak Ya belajar apa, bukan belajar sih tapi kuliah S2 ilmu hubungan internasional di UGM Ilmu hubungan internasional di UGM sudah dua setengah tahun Dua setengah ya Itu S2 berarti ya Ya betul Atau sebelumnya sudah pernah belajar juga ke Jogja Atau pertama kali ini ya dua setengah tahun itu Belum, belum itu pertama kalinya saya ke Jogja Kalau ke Jogja pertama kali itu 2016 2016 Jadi ya 2016 lagi ada kesempatan untuk disini apa namanya Mendapatkan beasiswa, namanya dermasiswa kebetulan juga Nah kalau beasiswa itu adalah untuk belajar tari bahasa atau kerajinan Indonesia Pada saat itu saya memilih bahasa Indonesia Karena benar-benar waktu itu aku mau menekuni bahasanya terlebih dahulu Biar nanti lebih gampang untuk mencari mu yang lain Ya sebenarnya Jadi 2016 saya datang disini penuh harapan mau belajar bahasa Indonesia Dan ya gimana ya tahun itu sangat cepat berlalu waktu itu Jadi mungkin bahasanya bisa dibilang apa di kuasa ya mungkin Tapi kalau tari dan ilmu yang lain belum gitu Makanya saya pulang ke Bulgaria Belajar keras, selesai kena satunya Cepat ambil tiketnya kembali ke sini Ada pertanyaan, Indonesia dan kenapa memilih Jogja? Jadi kan pertama waktu Jogja itu karena adanya kedutaan besar Republik Indonesia Itu banyak kegiatan terkait dengan budaya Indonesia waktu itu Jadi kebetulan saya terlibat dalam kegiatan itu Main angkul, kadang-kadang tari Jadi mereka apa ya, kayak mengenalkan ada besonya kesini Gimana kalau mau stupri mau ambil monggo nanti Apa kami bantu gitu Terus kan ya beruntungnya saya karena sebenarnya banyak peminatnya yang mau kesini Jadi saya dapat Tapi ceritanya kenapa Indonesia? Karena sebenarnya aku tuh mau jauh Pokoknya Eropa itu saya gak minati, itu kan dekat Mau kesana tinggal pesawatnya seperti lain ya Resia kan sama aja Jadi itu cari-cari yang jauh Korea itu kurang tertarik China, Japan, ya jauh aja gitu Kenapa aja gak Indonesia? Itu kan sesuatu, apa Sebuah negara yang jauh Saya tidak tahu terlalu banyak tentang budayanya Lebih baik gitu loh Coba untuk menantang diri untuk mencari Juga identitasku gitu kan Bagaimana seperti itu Ya ternyata kesini Nah kenapa Jogja ya? Kalau dari itu tuh aku mulai searchnya dari Google gitu Karena bener-bener pengetahuanku mengenai Indonesia Gak terlalu besar Mungkin aku tahu kan ada Sumatera, ada Jawa Beberapa daya tarik alam Jakarta tentu saja Bali Tapi untuk Jogja waktu itu belum pernah saya dengar Terus kan cari, menelusuri Ternyata kan itu kota belajar, kota mahasiswa, kota apa saja semuanya kan Di sini apa lagi Di hatinya jauh gitu Jogja tuh hatinya jauh Ya bener gitu Dan hatinya ayam geprek enak Hati ayam geprek pasti Hobinya makan ayam geprek Mas Dobrin ya Jadi ya juga kebutuhan kan ada U-game-nya Oh ya ke Jogja aja seperti itu Jadi ceritanya gitu Naik pasawatnya Turun di Soekarno-Hatta Dijemput oleh U-game itu petugasnya Datang ke Jogja ya pasti ya Pertama itu heran sekali Apalagi gak punya kendaraan pribadi Maksudnya motor, mobil juga Tinggal di kosan itu sebuah hal yang sangat baru Karena aku pernah di asrama tapi asrama yang disana sama disini kan berbeda Berbeda tentu Terus juga tuh tentangannya untuk berkomunikasi sama ibu kos dulu Karena bila itu gak bisa bahasa Inggris Aku bahasa Indonesia nya juga terbatas Tapi ya pakai gerak-gerik tangan itu bisa Jadi pakai tubuh gitu ya Tubuh ya bener Makanya tuh waktu itu aku saudari ya Berarti kalau kita pakai tubuh untuk berbicara ternyata bisa ya Itu kan salah satunya cara untuk komunikasi Selama 2,5 tahun kurang lebih 3,5 tahun berarti ya kalau dari 2016 Selama kurang lebih 3,5 tahun Apa yang Mas Dobrin dapatkan di Jogja Selain belajar di kampus gitu ya universitas Atau ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin Mas Dobrin juga Ambil pada waktu itu 3,5 tahun 3,5 tahun itu kan sebenarnya Kalau kita dengar 3,5 tahun itu kan lama Tapi ternyata kalau ada banyak kegiatan itu pendek ya waktunya gitu Gak tentu banyak Jadi pertama itu mungkin temannya Ya kan komunitas teman-temanku yang juga sangat membentuk pada waktu itu Dan sejujurnya saya perlu beberapa waktu untuk Apa ya membiasakan diri sekali lagi di Indonesia Apalagi untuk mencari kegiatan baru seperti tarian di Senggarki nanti Jadi dari dulu aku tuh pengen ada beberapa teman yang misalnya Ya kamu ikut aja kan kamu suka tari Kamu suka budaya Indonesia Ya itu salah satu caranya belajar Tapi aku itu ragu-ragu Mawak Ya itu orang Indonesia kan pasti bisa menari dari kecil Kalau aku nanti kaku gitu loh Tapi enggak loh saya lihat Mas Dobrin punya bekal Bekal tubuh untuk menari Iya kan Luas bentuk Nah sebelum ke Jogja dan belajar di Sanggar Atau perjalanan-perjalanan itu Apakah ada di Bulgaria dulu pernah belajar menari? Pernah jadi lagi KBRI nya kan Mereka itu punya kelompok tari namanya Pesona Mawar Nusantara Pesona Mawar Nusantara di KBRI Bulgari ya? Iya betul-betul Jadi di kelompok itu biasanya yang menari cewek kan Kalau cowoknya itu sangat jarang atau atas permintaan khusus dari ketutaannya kan Orang yang baru dicari Karena orang Apa cowok Bulgari itu kan enggak suka tari gitu loh Jadi agak susah untuk apalagi kan tari yang jauh gitu Nah kesempatannya itu waktu itu aku kan beberapa kali ku temengku Terus kan aku pengen ngertari gitu Jadi hanya lihat gerak-gerak gini di belakangnya Ternyata ada juga apa ya Mereka mendatangkan guru dari Indonesia Mungkin Mbak Sekar tahu namanya Mas Wisnu Wicaksono Mas Wisnu Wicaksono Selanjutnya Mas Wisnu nanti kita nonton Nanti kita colek dia ya Boleh nonton kita Iya betul Gurunya Gurunya itu pertama kalinya saya dapat guru dari Indonesia Untuk mulai belajar tari Jawa ya Aku senyum waktu itu Jawa Karena kalau kelompok tari itu mereka juga menekuni beberapa tari Seperti Sumatera, Bali Tapi karena kan Mas Wisnu itu kan ahlinya Jawa Jadi kan waktu itu konsentrasinya Jawa kan tentu saja Dan itu dia bilang Ya gak usah kamu disana duduk-duduk ikut aja Gak apa-apa itu semuanya cewek Yang penting itu kamu dapat ilmunya kan Nah jadi dari Mas Wisnu itu Saya tahu Knitting Saya ketanya apa Knitting Nyempurit Jadi kan Itu Jadi waktu aku kan daftar ke sini Pertama kalinya tuh Naung Sekar Itu lagi diajarin itu Tapi kan enaknya sudah tahu Kengsernya juga aku sudah tahu Sudah dapat ilmu itu Sudah dapat Jadi kan sangat enak itu Kayak Oh ya aku sudah tahu Jadi kan bisa konsentrasinya ke sesuatu yang lainnya Mungkin ke Wirosonya kan Lebih ke halusnya Halusnya Ya betul Tapi dapatkan itu semua kok Mas Dobrin Pada waktu saya lihat Mas Dobrin ujian Kita di Sangat itu kan biasanya ada ujian per 4 bulan gitu ya Saya melihat rasa itu sudah muncul Bagaimana tarik kemayunya anak kecil gitu Tapi saya melihat bentuk-bentuk itu sudah indah Ungitingnya Ngerujinya Makasih ya Mas Segar Wow sekali Iya Kenapa akhirnya Mas Dobrin tertarik untuk belajar tari Jawa Aku dari kecil itu sukanya belajar budaya Geografis Pokoknya sesuatu mengenai negara yang jauh-jauh gitu Itu kemudian kan Dalam hidup kan kita gak tahu apa yang kita akan hendapi Atau ketemukan Karena kan tukang punya jalannya sendiri Kemudian kan ketemulah kabarinya Ketemulah kegiatan yang melibatkan Ada semua jalan yang dilibatkan Tentu saja jalannya Terus kan datang di Jogja Beberapa kali pernah ikut nonton Ramayana Atau di pentas-pentas yang kecil itu Terus aku kan pengennya belajar Apa saja yang ada di belakang tarinya Kenapa harusnya halus Kenapa ada Pokoknya kenapa apa ya Gerakan itu berbeda Tentu saja kan ada filosofinya Dan itu yang buat aku sangat tertarik Untuk mendalami tari Jawa Ada sesuatu hal yang Mas Doblin dapatkan Setelah belajar menari Jawa Sesuatu mungkin beberapa ya Tapi yang paling itu apa Yang saya belajari adalah Kesabaran Mbak Apalagi sekarang dengan tari Sari Kusumo Kelas dua ya Kelas dua ya Jadi itu harus Apa ya Belajar untuk menghitung Mengikuti Rama yang Meskipun itu mungkin Untuk telinga orang yang biasa Yang tidak dalam kalangan orang penari Tentu saja mungkin sama Tapi ternyata itu gak sama Nahung sekar Nanti goleng ayun Itu semuanya berbeda Itu jadi Perlu waktu Jadi kan Untuk menyesuaikan badan Tubuh gerakannya Kepalanya juga Itu perlu Berbeda ya Ya makanya kesabaran itu Nah itu Mungkin kemudian itu Aku juga Menjadi orang yang lebih sabar Dalam kehidupan sehari-hari kan Dulu sebagai orang bule kan Datangnya disini Kalau bilangnya jam Delapan ya Udah jam delapan Aku sampai tempatnya Ternyata gak ada orangnya Aku tunggu 30 menit Itu siapa yang nakal itu Itu siapa yang nakal Berarti di kelas Sari Kusumo Sering banget Ada yang telat datang Ya paling sekarang 15 minit gitu Gak biasa aja Jadi ketepatan waktu Juga sama halnya Kalau kita belajar narijau Itu kan ketepatan Bentuk gerak Bagaimana kapan gong Kapan musik itu mula Itu juga Akhirnya Mas Dobrin Dapatkan disitu Berbicara tentang Kebudayaan gitu Nah Bolehkah Mas Dobrin Sharing cerita Tentang budaya di Bulgaria sendiri Bagaimana sebuah Pertunjukannya disana Atau Atau ada yang mirip Atau ada yang menyerupai Di Indonesia sendiri Kayak gitu Yang Mas Dobrin dapatin Kalau tari Juga adalah bagian besar Dari budaya Bulgarian Mbak Jadi itu tari Penting untuk Kalau ada misalnya Acara pernikahan Atau Parti juga boleh loh Tarinya gitu Cuma kan bentuknya Berbeda Tapi pokoknya Tari tradisional Juga ada disana Itu namanya Horro 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 ya Horro Itu ada beberapa Macam horonya Biasanya kalau Apa ya Kasnya itu Itu melibatkan banyak orang Seperti tari Jawa Tapi kalau tari Jawa itu kan Biasanya tiap pener itu Sendirikan Tapi tetap kompak Kalau disana Itu harusnya Pegang tangannya gitu Jadi kan itu kayak Tarinya panjang-panjang Terus ada iramanya Yang Yang Cetuk Cetuk Iya persis itu Nanti kita coba ya Nanti kita coba dikit ya Kalau ibuku itu Dia bisa banyak Kalau aku pribadi itu Bisa yang paling populer itu Misalnya kalau di acara Di restoran Atau masih ada Kumpulan teman-teman Itu yang paling Pohoknya itu ada Ilmunya Berarti orang tua Baslo Briss Dia juga penari Bisa Atau semua ternyata Kayak di Bali gitu ya Kalau di Bali kan Semua keluarga Mampu Atau harus bisa Wajib untuk menari Nah kalau Di keluarga sana Di keluarga Bulgaria Nggak seperti itu Kalau tari itu Tari horro itu Kau orangnya sebenarnya Pengen dan suka menari Gitu loh Dia akan belajar Kalau ibuku itu Kebetulan karena Di SMA Mungkin SMA ya Aku nggak tahu Atau dia juga ikut Kelas tari terpisah Dia bisa banyak Jadi sering kali kau Ke pesta pernikahan gitu Ibuku selalu menari Dari awal sampai akhir itu Kan banyak Dia tuh Bisa Kalau aku tuh hanya Duduk dan lihat Seperti Apa geleng-geleng Oke ternyata Ibu juga pintar ya Seperti itu Aku melihat di Instagram Mas Dobrin Mas Dobrin tuh suka Sekali traveling ya Betul sekali Suka sekali jalan-jalan Terus habis itu Main Apa yang Akhirnya Apa ya Semacam Aku sering traveling Aku sering jalan-jalan Apa yang Mas Dobrin dapatkan? Kalau jalan-jalan itu Menurutku itu adalah juga Jalan terpisah dari Hidup pribadi gitu Karena itu adalah Mencari ilmu Mencari sesuatu yang baru Apalagi Kalau itu Budaya Asia untuk aku Itu Sangat unik Sangat berbeda Kan dari India sampai Korea Itu semuanya berbeda Meskipun ada titik sentuhnya Itu tetap jauh berbeda Jadi tiap kali aku berjalan Aku sangat suka kayak Melihat gedungnya Terus orangnya Jalannya Pokoknya Kekhidupan Sehari-hari orang disana Tentu saja kan Budaya dan sejarahnya Dan itu buat aku Gerak dari dalam Batin kutuk Mencari Jalan-jalan aja Sekarang kan muda Besok kau punya keluarga Gak ada kerjaan Itu kan susah lagi-lagi Apalagi jauh di Bunggari ya kan Jadi harus Seringnya jalan Mumpung sekarang Masih punya banyak waktu Masih disini Ada negara yang paling Mas Dobrin sukain Jelas dong Indonesia Indonesia itu tetap Nah berwarna ya Iya betul Selain di Jogja Mana yang pernah Atau Mas Dobrin juga Jatuh cinta di kota itu Jatuh cinta Selain Jogja gak ada Di hatiku itu hanya Jogja Dari waktu derma Sisonnya aku tuh Pilihnya Kan Jogja UGM gitu Setelah itu aku lagi Apakah aku harus Coba tempat yang baru ya Tapi ternyata Enggak usah Jogja udah ada semua Lengkap Dekat di Jakarta Dekat di Bali Pokoknya di tengah itu Pokoknya di tengah Iya Jadi gampang Kalau tempat yang lain di Indonesia Tentu saja Gampang Itu juga salah satu tujuannya Dari perkuliahan Adalah untuk Jalan-jalan Jalan-jalan Iya harus kan Selalu kan Siapa tahu besok Kalau kembali ke sana Dengan kondisi yang corona ini Tiba-tiba gak boleh lagi Kesini Gimana beberapa tahun Pasti nanti mungkin aku sudah Hilang rasanya Untuk jalan-jalan Gimana kan Juga kan hidup namanya Ada keinginan Untuk menetap di Jogja Sebenarnya ada Tapi 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 itu kan tapenya Namanya keluarga di Bulgaria Yang sudah 3 tahun Menanti-menanti Momennya saya kembali ke sana Itu setiap hari ibunya Itu pagi dia bangun Langsung ngecat Apa kabar lagi Dimana sudah makan Rindu Rindu Namanya Rindu Nama juga keluarga Rindu ya Ya jadi Mau gak mau Aku tuh harus kembali Sebenarnya keluarga Aku tetap Supportif sekali Jadi kalau aku Tetap memilih Untuk kembali ke sini Mereka tidak akan Apa ya Melanggar atau apa Mereka akan mendukung Cuman kan Aku juga gak enak Karena juga punya Bertenggung jawab Harus bertenggung jawab Pada mereka juga kan Mereka juga membantu Seperti itu Tapi tentu saja lah Besok aku kembali ke Jogja Kan Gak mana-mana Mungkin gak Belajar lagi Mendali ilmu kembali Iya betul Ada gak sesuatu Yang kepengen Mas Dobrin Sampaikan ke Teman-teman Bulgaria Terhadap Jogja sendiri Oh Jogja itu Teman-teman Aku pakai bahasa Indonesia Biar teman-teman Nanti kan kita Ke subtitle Bahasa Bulgarian Tapi dibantu ya Dibuatkan subtitle Pasti Jadi Mau bilang ke teman-teman Bulgaria itu Terutama orang yang Cinta sama Indonesia Teman-teman Segarakan Jogja Kalau Lerang Untuk jalan-jalan Sudah Tidak ada Monggo Silahkan Langsung Harus ke Jogja Mungkin itu adalah Salah satu tempat Yang ada Adalah perpaduan Dari berbagai macam Budaya dari Indonesia Dan satu lagi Kalau pengen belajar Menari Silahkan di Sangar Seniki Nanti Sekar Betul Betul Nanti Instagram Nanti Instagram Karena menarik sekali Saya senang sekali Mas Dobrin Bisa bergabung dengan Sangar Seniki Nanti Sekar Itu Apa ya Satu hal yang Membuat kami Sedulur semuanya Atau di bagian Manajemen pun juga Wow Ada teman-teman yang juga Disitu pengen banget Belajar seni budaya Karena kan sekarang Sudah mulai banyak sekali Jendri-jendri tari itu Yang hadir dan Mempengaruhi Anak muda Untuk malah lebih Mencintai Jendri tari Yang bukan dari Akarnya mereka Saya selalu dengan Mas Dobrin Karena Mas Dobrin Belajar itu Di sini Di Jogja Dan belajar menarik Ada yang belum Ada yang belum Pernah dikunjungin Belum di Jogja Yang pengen banget Kesitu Jogja Ya gak cuma Jogja Mungkin Indonesia Kali ya Kalau Indonesia kan Ada beberapa tempat Misalnya seperti Danau Toba itu Aku sangat mau kunjungi Itu kan Pernah dengar legendanya Seperti apa Kemuji yang Ya dicerita Apa yang orang hutan Di Kalimantan itu Jadi kan Nah itu mungkin Aku itu terterik Sama alamnya Indonesia Kemudian itu Orangnya Adat istiadatnya Karena itu Mungkin 20 km dari sini Adatnya sudah berbeda Mbak Jadi Mungkin gak kelatin Mereka punya Tata caranya berbeda Dari Jogja Dan itu kan Contohnya kan Solo sama Misalnya tari Solo Sama tari Jogja Karena itu kan berbeda Kalau di kelas Tariku semua itu kan Sering Mbak Rizka Selam Mbak Rizka Dia kan bilang Kalau gini itu kan Solo Kalau ini kan harusnya Jogja Itu diingatkan selalu Dan memang menurutku itu kan Penting Karena kalau untuk Seseorang yang mau Belajar tari Dia harus tahu Itu gak boleh campur-campur Gitu kan Karena kan nanti Untuk misalnya Mbak Sekar Yang sudah tahu kan tarinya seperti apa Tentu saja nanti lihat Gerakannya itu Kos Solo Tapi kok tarinya Jogja ya Gimana itu nanti Benar-benar ya Ujian tahun ini Kita pakai kostum loh Jadi Akan menarik sekali Mas Dobrin bisa pakai kostum Tari klasik Jawa Itu dimana memang itu Pakai yang Pakai-pakaian dari tradisi Kraton sendiri ya Dengan senang hati Itu aku Biar apa Wirosornya itu muncul Yang paling lengkap gitu loh Nanti di pentasnya Belajar menari Jawa itu Apa yang Mas Dobrin dapatkan Selain kesabaran tadi ya Mungkin bagaimana Cara Mas Dobrin mengasah Wirosor Karena setiap orang belum tentu loh Bisa dia mengeluarkan Tapi yang kami lihat adalah Mas Dobrin punya potensi itu Bagaimana sendiri Mas Dobrin Mencari-cari itu Kalau mula-mulanya itu Susah Tentu saja susah Dan itu Kalau pribadi itu Aku mulai dengan hitungannya Tapi Aku ada itu hobinya Bukan sih hobi Tapi kebiasaan Untuk pakai headset Dengerin hanya lagunya Itu kan caranya Untuk dapat Wirosornya Untuk aku Dulu waktu di Bulgaria Masih sama Mas Wisnu Wisnu itu Kan belajar Gambion sama Tari Bambang Cakil Terus kan aku jadi Cakilnya Itu berarti Gerakan itu Banyak gitu loh Lebih jauh Lebih Cepat dari Jadi aku tuh Kalau lagi di jalan Di kereta Tau di bis Selalu lagunya itu Bambang Cakil Kalau disini itu Aku juga urusnya Ternyata itu Misalnya 2-3 kali per minggu Bangun jam kayak 6 pagi Di bawah Terus aku menari Sekarang tariku semua gitu Wow Itu tuh Benar-benar Benar sekali Untuk Deteo-deteonya Karena saya sendiri Merasa masih ada kekurangan Itu tentu saja Karena tarinya itu Perlu waktu Nah Tapi untuk wirasonya itu Memang Pengabdian gitu loh Kepada tarinya Memahami kenapa gitu Memberikan ruang Untuk musik itu Bisa hadir ke tubuh kita Jadi teman-teman sedelur Juga butuh itu Ada trik dari Mas Dobrin sendiri Bahwa Mas Dobrin Sering banget mendengarkan musik Kadang di sedelur sangat Sini Nanti sekar tuh mereka bingung Ini gimana emang musik Ketukan-ketukannya Iya Tips atau triknya adalah Dengerin musiknya Detailnya Jadi gak cuma di hari Apa Mas Dobrin Mas Hari Rabu Hari Rabu Jadi hari Rabu cuma dengerin musik Sudah disitu Habis lah Tapi ternyata ada satu tips Butuh teman-teman sebelum Mendengarkan musiknya Coba untuk bersabar Iya Kalau gak ada itu Susah Selain hobi nari Apa? Kalau selain hobi nari itu Sukanya Berlari pagi gitu Untuk kesehatan aja Itu sangat membentuk juga Kondisinya Jadi Gak gampang capek Iya Kalau setelah lari itu Kan aku gak pakai motor Jadi keluar rumah Lari-lari gitu Di jalannya Nanti kalau udah capek gitu Lagi pakai musiknya Apa Tarinya Sambil jalan-jalan ke rumah Aku kan dengerin gitu loh Jadi kan di jalannya juga Kalau sempat juga nari Sempat menari Biar juga rasa takut Kalau menghadapi penonton Hilang Karena masalah aku masih disitu Kurang pentas Sepertinya Jadi seperti itu Memang itu Gimana ya Tari itu Untuk saya berarti banyak gitu Artinya kan banyak macam Lebih tepat Pertama itu ruangan ekspresi Ruangan pribadi Ruangan untuk Bertenang juga Ruang untuk berpikir Dan itu semuanya menurutku berbeda Karena tenang itu kan hanya tenang Kalau berpikir itu Lagi memikirkan hidupnya Gimana mbak Jadi Sangat membantu Dan aku tuh suka Suka-suka Makanya Pada akhirnya Abang ya Gak usah takut Gak usah malu-malu Kan namanya belajar juga Ikut tarinya Kebetulan itu Kayak membukakan Apa Pendaftaran Cus langsung Seperti orang yang menerobos Lampu merah Pendaftaran Langsung ke situ Betul Harapan Yang belum Sampai saat ini Harapan secara umum Atau dari tarinya sendiri Boleh dua Karena kan kita Masih bisa di-share kan Oh iya Dari umum Dan begitu pun dari tari Kalau dari umum itu Cita-cita Menjadi Diplomat Indonesia Dan diplomat Indonesia Artinya Membawakan Budaya Indonesia Pada teman-teman Yang belum pernah Ada sentuhannya Dengan budaya Indonesia Wow Seperti itu Makanya tuh Mulai dengan bahasa Indonesia Budaya Jawanya juga Pokoknya Nah itu adalah Rencana Aku pribadi Untuk Bulgaria Besok Kalau bisa jadi dosen bahasa Indonesia Bisa Terlibat Bisa jadi terlibatkan Dalam kegiatannya Di Universitas Soviet Universitas KS1 Di sana Karena saya berpikir itu Orang harus tahu Bahasa Indonesia Dan Karena kalau cari sesuatu Tentu saja Bisa dapat disini Untuk Saat itu Budaya Jawanya Aku sangat suka Karena filosofisnya itu Kayak Halus Itu Ada Apa ya Normanya Etikanya Semua itu Apa ya Tersusung gitu Iya itu Di Bali kan aku Misalnya kan Bali Aku percaya sama Cuma kan Aku lebih Apa Doyan Bukan doyan sih Tapi suka Lebih gemar Itu Jawanya Kalau teman-teman yang di Bulgarian yang lain Mereka kan lebih ke tari Bali Ada juga temannya yang suka Tari Tari Sumatera Yang tari Piring itu Jadi kan Masing-masing mempunyai kenyamanan Sendiri untuk mereka Ya betul Untuk saya itu kan Selama dua setengah tahun di Jogja Itu belajarnya banyak Jadi Budaya Jawa itu mulai Merusuk ke jiwa Wow Merusuk ke jiwa Iya Jadi Nanti tentu saja Kalau kembali ke sana Ketemu keluarga Mungkin pasti mereka Bingung kenapa Saya misalnya melakukan Sesuatu seperti ini Padahal cara Kebiasaan Jawa yang terbawa Yang terbawa Kan sopan sentuhnya Selalu Apa menyapa Kalau orang Iya Jadi Mengucapkan Mengucapkan Permisi itu juga Betul ya itu Ternyata terbawa Secara-ngara langsung Berarti kan juga Efek dari sebuah Kebudayaan Atau etika Budaya itu Terbawa sama Mas Dobrin sendiri Dan itu yang Saya kagumi nih ya teman-teman Sedulur semuanya Saya bicara bahwa Anak-anak muda Zaman sekalang Ataupun anak-anak kecil Secara Dasar itu Belajar untuk mengucapkan Maturnumun Lalu Nuan sewu Itu kan juga Kata mujarat gitu loh Dan itu Sangat harus dipegang Teguh Aku sekarang kan lagi Cerita sedikit ya Kan juga Magang kebetulan Di kantor Yang apa ya Orang itu Orang Jawa Kebanyakannya Jadi sering Sering kali Saya dengar Maturnumun Ngepunten Mboten Jadi itu Aku udah belajar Jadi Kalau misalnya Aku mau ke toko warung Yang sebelah rumah Tentu saja Setidaknya ya Saya pakai Mboten bu Maturnumun Ngepun Seperti itu Jadi itu Nanti Senangnya Saya gembira Ketika lihat orang yang Saya ucapkan itu kepada Itu Kagum Bisa bahasa Jawa Padahal itu Saya sendiri Belum bisa Tapi Lama-lama Mengerti gitu Mbak Jadi Penting gitu loh Makanya Saya sangat hargai Kayak Warga setempat Yang memberi ilmunya Entah ilmu itu Apa Tari Bahasa Budaya Dati setia Aku selalu tanya Karena benar-benar penasaran Kenapa ya gini Kenapa ya seperti itu Di Jawa Ternyata Mata filosofisnya Banyak sekali Di Jogja Itu yang bisa di Ulas Habis tentang itu Dan satu lagi Titip Titip budaya Jawa Kita perkenalkan Biar teman-teman Bulgari Ataupun semuanya Menyaksikan kita hari ini Bisa main ke Jogja Main kesanggar kita juga Terlebih dahulu Belajar seni Ini juga enak Teman-teman sih Bisa langsung Oke Terima kasih banyak Mas Dobrin Buat waktunya Ini sangat menginspirasi Saya juga Saya sebagai orang Jawa Saya kepengen Terus memperkenalkan Budaya Jawa Harus wajib itu Mesti Jadi Kalau mau belajar Seni tarik Seni budaya Mungkin itu saja Mas Dobrin Terima kasih atas waktunya Kita bisa ketemu lagi Di proses-proses selanjutnya Dan semoga Mas Dobrin bisa menyelesaikan Ujian sampai akhir Amin 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 Oke terima kasih banyak Sedikit challenge Untuk Mas Dobrin Bisa mengucapkan Apa ya Ajakan Untuk belajar menari Di Sangar Seni Jika nanti Sekar Menggunakan bahasa Bulgaria Aduh Apa ya Boleh bebas Apa yang Mas Dobrin Rasakan di Sangar Pokoknya disampaikan Ah Gimana ya Nanti kalau gak pakai Bahasanya itu Yang benar-benar Nanti temannya Gimana sih Gitu Tidak apa-apa Jadi Jadi Kem всiciki priateli Koitu iskat Da ucat Ili da izucavat Javanski tanci Prekanwam vi Zadaljitelno Kem Da se obrnete ke Basakar I Sangar Finantisakar Zadaljitelno 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 Spesialis Tipu evang Seketanci Ida senang Sudah boleh terpe Liri Bogodari Wow Matur Terima kasih banyak Eh satu lagi Kita closingan Kita akan bilang Ceritaki nanti Jadi kita ngiting Setelah itu kita buang Hab gitu Gini ya Iya Bentar ya Kita tutup dulu Terima kasih buat sederhana Semuanya yang sudah Menyaksikan kami Jangan lupa Di Youtube Sanggar Seni Nanti Sekar Seti jam Eh Setiap hari Jumat Seti jam 4 sore Tetap di Cerita Kinanti Seti jalan Seti jam 4оре Terima kasih bah Iman Sampai Wareja